Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rise TV Resimen Armat Satus Tira Yuda Kostrat lakukan kolaborasi kebersihan bersama warga gereja GKP Sadang. Global Rise TV Purwakarta, jajaran anggota Resimen Armat Satus Tira Yuda Kostrat Sadang, hari ini berkolaborasi melaksanakan kegiatan kebersihan bersama dengan warga gereja Kristen Pasun dan Jemaat Sadang yang dilaksanakan pada hari Kamis 21 Desember 2023. Komandan Resimen Armat Satus Tira Yuda Kostrat Kolonel ARMI Made Mertayasa SSOS, MM, menyampaikan pesan bahwa dalam rangka menyambut hari Natal tahun 2023 dan tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2024 diantaranya yaitu menciptakan sinergitas TNI-POLRI bersama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kebersihan di area gereja Kristen Pasun dan GKP, Jemaat Sadang. Selanjutnya, sebelum kegiatan dimulai Kasiter Resimen Armat Satu Mayor ARM Hasan Ashari menyampaikan bahwa kegiatan positif bersih-bersih ini dilakukan bukan hanya pada hari ini saja, namun akan tetapi hendaknya dilakukan setiap 3 bulan sekali guna membangun kebersamaan dengan masyarakat tentunya. Selain itu, kegiatan ini kami lakukan semata tidak hanya di gereja, tapi di tempat-tempat ibadah lain, jelas Mayor ARM Hasan Ashari. Selanjutnya sebagai Pendeta Jemaat, Pendeta Andris Suhana mengucapkan terima kasih kepada jajaran Resimen Armat Satus Tira Yuda Kostrat yang sudah ambil bagian dalam kebersamaan kerja bakti di gereja kami dalam rangka menyambut Hari Raya Natal tahun 2023 dan tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, kami juga menyambut dengan senang dan penuh sukacita kepada jajaran TNI Polri, dalam membangun kerjasama yang tentunya bukan hari ini saja, tapi untuk di hari-hari yang akan datang baik secara 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, jelas Pendeta Andris Suhana. Pendeta Andris Suhana, mengajak agar kita sama-sama menjaga NKRI sebagai tempat berkarya, dan menata dalam menjalani kehidupan, karena kita ada di Tanah Ibu Pertiwi ini dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. Selanjutnya, kegiatan kebersamaan bersih-bersih bersama TNI Polri, hadir selain Pendeta Andris Suhana, Kasiter Mayor ARM Hasan Ashari, dan Ramil Bungursari Kapten ARM Wahyu, Kepala Desa Ciwangi Abdul Hakim dan seluruh warga gereja Kristen Pasundan sadang sekitar 73 orang. Kontributor Purwakarta Habel Hendrik melaporkan. Kontributor Purwakarta Habel Hendrik dan bapak ibu selamat pagi terima kasih pak hasan dan rekan-rekan dari resumen yang berkenan untuk bergabung bersama kami dalam kerja bakti pagi hari ini menyambut hari layak natal yang kami akan selenggarakan tentu saja kami menyambut dengan senang dan sumpah cita kehadiran bapak-bapak dari resumen untuk kita bisa membangun kerjasama dan harapannya tentu sama seperti bapak sampaikan bahwa kerjasama ini bukan hanya di hari ini tapi juga di hari-hari yang akan datang mungkin nanti kita akan agenda akan bersama apakah tiga bulan sekali atau dua bulan satu kali kita akan bersama-sama melakukan hal yang seperti ini saya kira terima kasih kita jaga NKRI sebagai tempat kita berkarya sebagai ibu pertiwi tempat kita menata dan menjalani kehidupan karena kita yakin kita ada di bumi pertiwi ini untuk menjaga ibu pertiwi tetap dalam keadaan aman tentram untuk kita tinggali bersama terima kasih bapak-bapak dari resumen RM1 kita bersama melakukan apa yang menjadi peran kita kiranya Tuhan memberkati terima kasih selamat pagi suara kebenaran publik breaking news global rise tv terima kasih